Intro Kembali di Nianto Blast dan kita ngomongin liburan Bel Kalau kita ngomongin liburan, kamu lebih suka berlibur hemat ala backpacker atau liburan mewah? Saya sih sebenarnya tipe orang yang gak mau repot, sakti Yang mau repot, berarti yang mewah nih kayaknya Soalnya gini kan, kalau misalnya liburan ala backpacker itu kan suka takut kira-kira aman atau enggak Tapi kalau salah-salah malah saya kena tipu lagi Tenang aja, kamu gak usah bingung karena ini ada tipsnya untuk menikmati liburan Baik yang ala backpacker maupun yang liburan mewah Siapkan uang tunai, paspor, dan tiket Terakhir, masukkan barang-barang ke dalam tas Selesai, waktunya berangkat liburan Tinggal pilih, mau liburan mewah atau liburan hemat Lebih suka backpackeran Lebih suka backpackeran kayaknya sih ya mbak? Bawa koper Liburan umumnya dilakukan dengan dua cara Menikmati wisata mewah atau berpetualang dengan cara hemat ala backpacker Seperti yang dilakukan Zulfatul Ulya Wanita yang akrab di sapa Ulfa ini sangat senang liburan Setidaknya sekali dalam setahun Ulfa pasti berlibur Baik di dalam maupun luar negeri Ulfa bukan tipe orang yang suka susah saat liburan Baginya liburan adalah saatnya menyenangkan diri Karena tak mau pusing, sebelum liburan ia pasti akan memesan tiket pesawat, hotel, bahkan rencana kegiatan wisata pada agen perjalanan Hobi berlibur sudah dimulai sejak berusia 12 tahun Kini ia sudah paham persiapan apa yang kudu dilakukan Walau berlibur hanya 5 hari ke Hongkong, barang yang dibawa mesti lengkap Di bulan Desember, Hongkong sedang musim dingin Jadi baju hangat wajib ia bawa Ia juga menyiapkan pakaian sehari-hari Sepatu, aksesoris, dan tas khusus kosmetiknya Jika berlibur, wanita 24 tahun ini bisa membawa lebih dari satu koper Karena itu ia telah memesan kelebihan bagasinya dari jauh hari Agar lebih murah Bagasinya dari awal itu lebih besar Karena jatuhnya lebih murah dibanding kita overload nanti di bandara Kayak gitu Biasanya sih kan bawa dua koper ya Kalau misalnya mau berangkat Nah biasanya sih kalau saya tujuan belanja Belanja gitu, kalau liburan itu ya belanja Jadi biasanya kopernya itu diisinya agak kosong Supaya nanti belanjaannya bisa masuk Terus bagasinya juga kan nggak perlu nambah-nambah lagi Jadi semuanya udah masuk ke koper Untuk liburannya kali ini Ulfong menyiapkan dana setidaknya 15 juta rupiah Menggunakan jasa agen membuat perjalanannya lebih praktis Tapi cara ini juga ada kekurangannya Sedangkan kalau misalnya sama pakai travel kayak gitu Kita kan udah ditentuin kita mau kemana-kemana aja Jadi waktu nggak terbuang banyak Buat kita mikir transportasinya juga di negara orang Kita kan nggak tahu kayak gitu Jadi kalau misalnya sama agent travel kita udah tahu nih Dari sini ke sini ke sini Waktunya lebih efisien Terus kita ke tempat-ke tempat Di sana kan biasanya ke tempat bersejarah Kalau misalnya itu kan kita nggak ngerti ya Tapi kalau pakai agent travel kayak gitu kan ada pemandunya kan Ini loh tempat ini, tempat ini Jadi maknanya kita tahu Kadang kita nggak terlalu bebas ya Ya kan? Kadang misalnya kita di tempat ini pengen lebih lama Tapi kan ini waktunya udah harus ke tempat lain Nah itu kan kadang agak bete juga ya Berbeda dengan Ulfa, Elok diameswati lain cerita Baginya liburan berarti berpetualang Liburan ala backpacker jadi pilihan untuk memudahkannya berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain Tak perlu membawa tentengan di tangan Cukup dibebankan ke punggung Liburan dengan ransel juga dipilih karena hemat Elok bisa memangkas dana yang dianggapnya berlebih Agar hemat dalam berlibur ada beberapa cara yang dilakukan Pertama cari dahulu tiket apa yang sedang promo oleh mas kafe komersil Lalu bukannya pesan hotel berbintang Elok memilih penginapan hostel Bahkan ia menjalin hubungan pertemanan sesama backpacker di negara lain lewat dunia maya Seperti situs coachsurfing.com ini Agar bisa menginap gratis Petualangan wisatanya ia tulis dalam buku yang sudah terjual lebih dari 6.000 eksemplar ini Dalam bukunya Elok menulis sejumlah tips untuk berwisata hemat ala backpacker Tawa biasanya kita menggunakan low cost carrier Jadi pesawat-pesawat yang budget, yang murah Itu mereka mengizinkan untuk dibawa masuk ke kabin Seberat 7 sampai 10 kilo biasanya Biasanya saya barang 1 minggu dan 2 minggu itu umumnya sama sih Misalnya seminggu kaos 9 sampai 10 kaos untuk cadangan Karena kadang-kadang di lokasi wisata kita juga beli kaos lagi gitu ya Cara nyusunnya tadi kaos selalu saya puter gitu ya Supaya bisa masuk, bisa muat Nah kemudian perlengkapan-perlengkapan yang lain Obat-obatan yang ada di dalam sendal atau sepatu Kemudian peralat perlengkapan mandi Terus perlengkapan untuk bedak dan sebagainya Jadi gak alat kosmetik semua dimasukin sih Yang penting-penting aja dan item-item besar Seperti cairan-cairan yang lebih dari 10 miligram Kita pindahkan ke botol-botol kecil Karena penerbangan internasional hanya mengizinkan maksimum 10 mililiter Jika Ulfa menghabiskan dana 15 juta untuk berlibur ke Hongkong selama 5 hari Elok hanya perlu 4 juta rupiah Walau Ransel memudahkannya untuk bergerak Berwisata ala backpacker juga punya kekurangan Kelebihannya praktis Tetapi kelemahannya memang untuk mereka yang tidak kuat menggendong Ransel Memang akan capek Tetapi itu bisa diakali dengan mengurangi isi Ranselnya aja Nah jika sudah memutuskan akan berlibur dengan cara apa Kini pastikan dana yang ada cukup untuk berlibur Caranya secara rutin sisikan uang Anda dalam rekening terpisah khusus untuk berlibur Kita mesti ngambil dari penghasilan sifatnya non-rutin Jadi kan liburan ini kan sebetulnya tidak setiap bulan Tapi kan misalnya dalam setahun beberapa kali Jadi sebab paling ideal mengambilnya itu dari penghasilan non-rutin Seperti kunus, tunjangan, lalu kalau ada komisi ataupun hadiah Nah itu kalau untuk yang idealnya yang nomor satu Nomor dua kita bisa ambil dari penghasilan rutin Jadi kita menyisihkan dari gaji kita atau penghasilan kita Sekian persen untuk dana liburan Jadi apapun gaya liburan yang dipilih Pastikan bahwa liburan Anda dilakukan dengan perencanaan matang Selamat berlibur Nobita Sari, Arief Riam Bodo melaporkan untuk NET